Ya persaingan EV di Indonesia semakin ramai dengan hadirnya Wuling Cloud Ya sebuah mobil premium EV dari Wuling terbaru Harganya gak sampai 400 juta Bagaimana ceritanya mobil ini Selamat datang di channel Carrie, jangan kemana-mana Ya dengan harga 398 juta Wuling Cloud ini menjadi salah satu pilihan untuk keluarga Jadi memang selama ini mau beli mobil EV Itu kan mungkin menganggapnya kekecilan Atau bingo mungkin juga kalau kita bawa troller anak Atau kita belanja itu kurang gitu ya Jadi sekarang Wuling memperkenalkan Wuling Cloud Yang memang dari dimensi ini cukup besar Dia panjangnya itu hampir 4,3 meter ya Mobil ini kalau saya lihat itu Apa ya bahasanya kalau sekarang mungkin gemoy Ini sesuai banget sama warnanya juga yang di depan saya Warnanya ini adalah warna langit ya Jadi Wuling Cloud itu memiliki 4 macam warna Nah ini adalah salah satu warna yang cukup populer Jadi memang looknya itu kalau di jalan itu kan terlihat beda sekali jika kita bandingkan dengan mobil lain Mirip dengan mobil sebelumnya ya itu REV Jadi kita lihat tuh awalnya saya melihat mobil ini saya kira ini adalah REV yang dibesarkan Jadi memang kurang lebih sama desainnya Cuma memang kelihatan mobil ini karena dimensinya jauh lebih besar Jadi looknya itu tadi saya pikir awalnya itu ini adalah MPV Tapi setelah saya intip ke dalam ternyata mobil ini hanya 5 seater Kalau 7 seater ini mungkin bisa revolusioner gitu ya Bisa ngelawan Avanza Tapi enggak ini hanya 5 seater Dan memang konsep mobil ini karena dinamakan Cloud itu berarti Berhubungan dengan semua kenyamanan ya Jadi memang mobilnya itu di set tenaganya juga enggak terlalu besar Tapi dalamnya itu sangat nyaman ya Bangkunya itu sangat empuk gitu Jadi nanti kita cek interiornya Sekarang kita ke depannya dulu Kita lihat disini memang bagian depannya itu mirip sekali dengan REV Jadi memang ada gundukan ya dari bonetnya ini Hanya pendek ya Segini mungkin sekitar 30 atau 40 cm Terus turun lagi ke bawah Karena ini adalah mobil listrik Jadi grillnya memang minimalis ya Jadi kita cuma bisa melihat grillnya di bawah dengan ada aksen chrome di bawah Nah kita lihat disini platnya sudah biru ya Jadi kita sudah free dari Gage khususnya di Jakarta Terus ada kameranya karena sudah ada 360 Dan disini lampu utamanya ya Disini sudah proyektor dan LED Dan logo Woolink yang di tengah Ini chrome Ini bukan untuk ngecharge ya Jadi ngecharge nya itu ada di Disini ada charger nya Jadi ada 2 nih Nah ini karena saya dekat mobilnya Dia langsung kebuka ya Keren sih Dia langsung kebuka pintunya Karena remote nya itu di saya gitu ya Nah disini ada garis memanjang Seperti mobil RAV ya Mirip Tapi dia lebih besar gitu Terus dia ada lampu kiri kanan Dengan aksen chrome disini nih Jadi nyambung dengan yang di bawah Nah look nya ini bagaimana menurut anda Anda suka gak look seperti ini Sebenarnya ini adalah look yang kalau saya pikir Tadinya adalah look yang ditujukan untuk kaum milenial Zaman sekarang gitu ya Karena memang kita lihat juga di dalam Katanya itu tombolnya juga minimalis Nanti kita lihat di dalam Sekarang kita ke samping Ini memang pendek ya Jaraknya dari atas ke bawah nih Sampai kita ketemu ban nya itu Tidak terlalu panjang Sedangkan kita lihat disini Velg nya itu sudah Velg racing ya Jadi bukan dop Seperti yang ada di bingo Disini sudah velg racing Dengan ukuran 18 Jadi sama dengan HR-V Jadi cukup besar ya ban nya ya Jadi kalau dilihat langsung Mobil ini ya Cukup lebar sih Cukup gagah lah gitu Tapi ini kind of way Jadi lebih Desain nya itu beda sendiri lah gitu ya Disini juga kita lihat Sudah ram cakram Dengan ukuran ban itu 215 55 ring 18 Ini menggunakan ban Bermerek Atlas ya Dan kita lihat disini Ada logo wooling di tengah Dan pelak nya two tone Ada black dan juga ada silver Jadi ini gak bisa dicopot Kalau yang waktu itu kan bisa dicopot Kalau ini enggak Nah kita lihat disini Nah kalau saya mendekat mobil ini Dia otomatis akan membuka Ya kuncinya dia akan membuka Dan skion nya juga auto retract Jadi ini keren banget ya Dan kita lihat desain nya itu Seamless sampai belakang Jadi kayak gak ada Yang ketahan gitu ya Demikian pula dengan Handle pintunya Disini Ini sudah rata Jadi sudah Tidak ada handle pintu keliatan Jadi ini ya Keliatannya modern banget sih Ngebukanya seperti ini ya Nah disini ada chrome lagi Tarik sampai belakang Terus kita ke belakang yuk Dan disini ada lagi Port charger Untuk yang DC Ini menggunakan Port GPT ya Jadi untuk fast charge nya Yang bisa kita charge free Kalau kita beli wooling di wooling ciputan Oke kita lihat sampai sini Di atas tidak ada apa-apa Enggak kelihatan ada sunroof Ataupun panoramic roof ya Sekarang kita ke belakang Belakangnya itu bisa dibilang Bahasa desain nya masih menggunakan Sebuah desain yang minimalis Dengan beberapa garis Yang membuat look nya itu Kayak retro modern Tapi ya solid kelihatannya ya Jadi yang membedakan mobil ini Dengan Bingo dan RIV Itu kalau menurut saya Build quality nya Build quality mobil ini Di atas dari kedua mobil sebelumnya Jadi walaupun kita kelihatannya Disini kayak retro design ya Tapi look mewah nya itu masih Masih dapet gitu ya Sekarang kita dari atas Disini ada spoiler Ada kameranya Ada lampu stop Ada defogger Sayangnya tidak ada wiper Dan disini ada logo wooling Warna silver Dan kita lihat tadi agak Ini lampu rem nya ya panjang ya Warna merah Dari ujung ke ujung gitu Nah terus disini ada tulisan Cloud EV Berwarna chrome Dan kita lihat juga ada sensor Di kiri dan kanan Bagian bawah juga ada sensor lagi Dan disini ada Plate berwarna chrome Jadi ada 3 chrome ya Satu Dua Dan tiga Oh iya Lampu nya itu sudah LED Tentu saja Kiri dan kanan Oke sekarang kita coba buka yuk Nah ini sudah menggunakan Auto tailgate ya Jadi sudah Electric Ini adalah fitur Kayaknya satu-satunya Di EV nya wooling ya Karena yang di R-EV dan yang di Bingo itu belum Jadi hanya ada di Cloud ya Ya kita lihat dalamnya ya Dalamnya ini cukup luas Kayaknya bisa Bawa barang cukup banyak ya Koper besar 2 biji Dan satu Koper medium juga Kayaknya cukup Saya hanya melihat disini Ada lampu putih Di sebelah kiri Dan kalau kita intip bawahnya Kosong Gak ada Bahan serep ya Cuma ada Charger portable AC Untuk di rumah Bagaimana kalau kita Ingin membawa barang Yang lebih besar Jadi yang bagian tengah Bisa kita Ratakan Dengan kita tarik tuas Dari depan Sayangnya bisa dari belakang ya Nah seperti itu ya Disini kalau dibilang Flat sih belum Tapi kalau dua-duanya Kita turunkan Jog nya Jadi Untuk kapasitas memuat Bagasi lebih banyak Ya sekarang Saya sudah ada di Interior Wooling Cloud Di bagian driver ya Jadi Kalau sebelumnya itu Kalau saya duduk di Bingo Atau di EV Itu berasa tuh kayak Interior tuh nanggung gitu ya Kalau ini enggak Jadi memang Saya berasa Di duduk di sebuah mobil Yang memang premium Yang bagus gitu ya Semuanya itu sudah hitam Yang pertama mungkin Saya bicara mengenai Driving position Disini cukup nyaman ya Di armrest kiri Dan armrest kanan Dan posisi saya itu pas Karena apa? Karena memang sudah Transcopic dan tilt steering Dan memang Jog nya juga sudah elektrik ya Jadi bisa Maju mundur Dan juga sudah ada Head adjuster Jadi kita bisa Turun naik ya Jadi ini sangat membantu kita Untuk Mengeset bagaimana kita mengemudi Untuk view Untuk Pemandangan di depan kita Memang Sayangnya itu ada Pilar A yang agak menutup ya Tapi enggak Terlalu mengganggu sih Tapi memang sedikit ada Blind spot di sebelah sini Ini mirip sama Nissan Serena gitu ya Jadi kita kalau Belok kanan itu Ada kemungkinan Untuk kita melihat Tapi Memang ini enggak Terlalu mengganggu sih ya Tapi ada di sini Ada sedikit Kayak yang membuat Visibilitasnya itu agak Terganggu sedikit ya Lalu untuk MID MID nya ini Bisa dibilang kecil Hanya 8 inci 8,8 inci Tapi ya Untuk menu Umumnya ya Untuk IB Jadi ada kecepatan Ada KWH Ada sisa baterai Ada jarak yang bisa kita tempuh Lalu ada transmisi Ada lampu Coba komplit Tapi sayangnya memang Agak kecil Sementara head unitnya itu Gede banget ya Di sini Head unitnya itu 15,6 inci Jadi kayak ada Apa ya Kayak ada TV di tengah Jadi emang gede banget sih Ini kita bisa buat Selain untuk entertainment Untuk nonton Ya ini Kita mengontrol Hampir semua fitur mobil ini Di head unitnya ini Membuat mobil ini Kalau menurut saya Memang ditujukan untuk Para Millennial Ataupun Gen Z Karena Saya enggak melihat Ada tombol nih Jadi benar-benar clear Jadi semua fungsi Kayaknya itu ada di sini Ada sih di sini Sedikit sama Kita di sini ada Electronic parking brake Di sebelah kanan Tapi sisanya ya Enggak ada tombol lagi Transmisinya di sini Dan di sini untuk wiper Dan di sini untuk Fitur adas Dan cruise control Di sini untuk fitur audio Tapi sisanya itu Semua ada di sini ya Kita lihat di sini Tapi walaupun Semua ada di head unit Ini di depannya itu Kita dibantu dengan Banyaknya shortcut ya Jadi memang Semuanya ada di depan Jadi enggak perlu masuk Kita nyari-nyari gitu ya Pertama di atasnya Ini kita lihat ada 360 Di sini ada kamera 360 Ini biasa sih ya Lihat kiri, kanan, atas, bawah Tapi memang tidak bisa look 360 Yang bisa kita puter sih Kayaknya untuk kalau ini ya Terus kita lanjut di sini Untuk HP Lanjut ke bawah di sini Nah di sini untuk Beberapa pengaturan ya Seperti di sini Ada mode mengemudi Mau echo Plus echo biasa Normal atau sport Kalau kita mau kencang-kengan gitu ya Sekarang saya taruh di normal aja Terus di sini ada brightness Untuk instrument meter Kontrol utama Beberapa fitur lain ya Kayak di sini kita mau buka Untuk pintu bagasi nih Saya tekan Nah itu otomatis Pintu bagasi di belakang Akan terbuka ya Jadi memang Semuanya itu ada di head unit Terus Nah di sini kelihatan nih Pintu bagasinya lagi kebuka gitu ya Terus untuk kunci jendela Dan ini untuk pemulihan daya Ini untuk recovery ya Nah ini untuk pengaturan spion Juga ada di sini Saya baru lihat nih ada Spion itu ngaturnya di head unit Jadi kalau kita set di sini ada spion kiri Spion kanan Atau lipat kaca spion Dan untuk ngatur spionnya itu Baru kita Di sini nih Yang di sebelah kiri Ya Terus kita lanjut lagi di sini Untuk setting Ya di sini untuk setting Di sini ada keseluruhan sih Terus di sini ada sound Kita lanjut ke sini ke sound Nah di sini kita bisa set volumenya Tapi ini bisa kita set dari sini Nah sama aja kan semua Ada media Ada voice Ada phone Nah jadi memang di Bagian depan ini Memang ada shortcut yang cukup berguna sih Nah ini untuk home Nah ini tadi untuk nutup Jadi kan kebuka nih Kalau saya tekan di sini Bagasinya langsung Tutup lagi Jadi memang ini shortcut Dari tombol yang tadi ya Nah terus di sini ada Auto hold ya Jadi misalkan pada saat kita Parking brake Parking brake nya juga Di sebelah sini sih Jadi nggak di sini ya Jadi di sini Parking brake nya di sebelah kanan Dan di sini Kalau kita ingin nyalakan Auto hold Di sini setting untuk lampu Di sini setting untuk media yang tadi Dan di sini ada setting untuk AC Jadi kita nggak perlu masuk ke AC Jadi di sini pun ada ya Nah di sini untuk kipasnya Fan nya seberapa besar Dan di sini untuk audio Dan di sini ada indikator untuk radio Nah bedanya itu Dengan yang Wuling-wuling lainnya Memang di sini Voice control Sekarang kita coba Untuk voice control ya Halo Wuling Buka kaca Saya nggak membuka kaca Tapi dia kenal ya Cukup excited Kalau nyobain Voice control nya Karena Wuling adalah salah satu yang Membuat fitur voice control Itu cukup populer di Indonesia Oke sekarang tadi Yang saya udah terangin Yang ini ya Untuk shortcut ya Nah sekarang kita lihat Di sini pun ada beberapa item Yang sebenarnya mirip sih 360 Di sini ada setting Ada AC Atau kita mau pasang video Tapi di sini ada logo mobil ya Nah di sini kita Kalau mau nge-set Yang berhubungan semua Dengan mobil ini Sekarang kita ada Di pintu dan jendela Ini ada Untuk jendela Untuk pengaturan spion ya Terus kita bisa set Lampu dari sini Nah ada follow me home Ada lampu depan Ya kan ada lampu ambient Ada mode lampu ambient Ada kecerahan lampu ambient Dan lain-lain ya Dan di sini ada adas Nah ini penting ya Di sini ada 4 fitur adas Memang nggak terlalu banyak sih Kalau ada di sistem ini ya Kita lihat yang pertama ini adalah Forward collision warning Dan di sini ada IHMA IHMA ini jadi kayak semacam sensor Jika kita sedang melewati Mobil lain Jadi supaya lampu sorotnya Itu tidak mengganggu Mobil lain Dan di sini yang terakhir Ada peringatan lepas tangan Jika kita melepas Tier terlalu lama Mobil ini akan Memperingatkan ya Jadi kalau untuk adas Kayaknya tidak terlalu banyak Yang ada di menu Tapi tentu saja Mobil ini udah Cruise control Dan sudah adaptif ya Jadi ini cukup berguna Kalau kita sedang Jalan ke luar kota Nah untuk driving Untuk mengemudi Di sini ada Mode mengemudi ya Yang tadi Yang sudah ada di luar juga Juga ada Mode pemulihan daya Dan ada fungsi tombol Pada kemudi Oke saya lanjut lagi Untuk interiornya Di sini keras Di sini empuk ya Terus di sini kelihatan Ada desain seperti Kayu gitu ya Jadi looknya itu Cukup mewah ya Dengan desain AC Yang saya suka sih Jadi tipis gitu ya AC nya kelihatan tipis Di sini ada Satu, dua, tiga, dan empat Standar sih ya Terus di sini ada Console box nya Bukanya juga sudah halus Ya kita bahas mengenai Console tengahnya ya Ini cukup menarik sih Karena apa? Karena gak ada tombol Yang pertama Terus banyak banget Cup holder di tengah Di sini ada tiga ya Dan kita kalau mau Masang Mungkin botol yang lebih besar lagi Ini bisa kita copot Jadi Kita mau taruh makanan Kayaknya bisa sih Di sini Karena di sini Besar banget ya Terus di sini ada Wireless charge Dan untuk armrest nya Untuk console box nya Kita lihat cukup besar ya Dan di sini juga ada Untuk power socket Oh ternyata ada power socket Tapi USB gak ada Ini adalah kuncinya ya Kunci seperti ini Bentuknya juga gemoy juga Warna putih Bentuknya kotak seperti ini ya Nah Di console box ini Ada fitur Dimana kalau misalkan Kita kehabisan baterai Kunci ini Terus kita gak bisa start Ini bisa kita taruh di Tengah Konsol ini Yang berfungsi sebagai Jump start Untuk Kunci yang baterai nya Sudah habis Tapi katanya sih Cuman bisa dipakai sekali Cuman gak tau ya Terusnya kalau Baterai cepat habis Langsung ke Alfamart Atau ke Indomart Terdekat Langsung ganti Oke Sekarang kita lanjut Di bawah sini Kita lihat ada USB 2 ya Dan di sini ada Kompartemen cukup besar Jika kita ingin Naruh barang Dan di sini Jok nya Sudah sintetik ya Jadi Ini mentang-mentang Nama ke laut itu ya Jadi memang tebal banget Jok nya Jadi kalau kita duduk sih Sangat nyaman ya Buat om-om kayak saya gitu Senang banget sih Duduk di sini Karena rasanya itu Sangat nyaman gitu ya Terus kita Ke atas yuk Di sini Untuk Sunvisor Sudah menggunakan Lampu ya Kita buka kaca itu Sudah Sudah warna putih ya Jadi Bagus Ada lampunya Berwarna putih Dan di sini pun lampunya Sudah putih juga Ini gak ada bedanya sih Kira dan kanan Kayaknya sama Dan di sini ada Tombol Hazard Ya di sini adalah Parking brake ya Di sebelah Kanan bawah Dekat dari Kalau kita mau buka Mesin ya Terus kalau kita lihat di sini Yang di sini Door trimnya Itu Ini walaupun di sini keras ya Di sini sih udah empuk sih Terus ini bukan speaker ya Jadi speaker itu ada di sini Ternyata Sama ada tweeter di Di dalam Sebelah sini Dan di sini ada Ambient light yang bisa kita ubah Dan bisa kita setting Dan ada model kayu Seperti ini ya Jadi looknya sih lumayan sih Gak Kayak mobil murahan gitu ya Jadi keliatan oke lah gitu Dengan adanya Dua warna di sini Dan ada ambient light Dan ada model kayu Dan semua yang sudah dibalut Berwarna hitam Ya ini Keren ya Kacanya tuh udah Up and down tuh Udah otomatik Jadi kita gak perlu tahan Udah auto Dan kita sekarang ada Di bagian penumpang Hooling cloud Mobil ini Joknya enak Banget ya Joknya itu Empuk Buat saya Yang Tinggi 177 ini Kok ngerasa sangat luas ya Di tengah ini ya Karena lihat aja Lightroom saya jauh Lightroom saya juga Jauh ya Jadi bisa dibilang Duduk di bagian penumpang Cloud ini Cukup menyenangkan Karena memang joknya Sangat empuk Jadi Sesuai dengan nama kali ya Jadi memang Namanya kan cloud Jadi Mobil ini mungkin Ingin diidentifikasi Dengan kenyamanan Jadi kalau untuk nyamannya sih Oke ya Ini juga Lihat aja Joknya itu berasa Empuk ya Oke lanjutnya Disini ada Armrest Disini ada lampu Sudah berwarna putih Disini kita lihat Ada ambient light Kita lihat nih Warnanya berubah Ada merah Tadi barusan ada warna orange Dan kalau saya lihat Memang disini Ini masih keras sih Tapi disini sudah Empuk ya Dan Handlenya ini Cukup fungsional Dengan ada Desain garis seperti ini Jadi kita kalau ngebuka pintunya Seperti ini Nah dan Speaker yang kecil Terus kalau untuk jok depan Kita lihat cuma ada kantong Satu disini Dan AC nya ini Hanya satu ya Jadi gak dua Tapi cukup lebar sih Dan cukup dingin Kalau saya orangnya Gak terlalu suka Dingin-dingin banget Jadi ya no issue Karena AC dari depan juga Berasa sih Kesini Jadi harusnya no problem Nah terus Di bawah ini ada Tempat Kompartemen ya Cukup besar Dan ada colokan USB Tipe A Dan kelihatan disini Ada kayak Model kayu ya Jadi kelihatan agak Sedikit mewah Dengan ada Desain seperti ini Untuk AC nya Jadi look nya sih Dapet ya Untuk retro nya tuh Dapet banget Jok nya Empuk Sudah ada tiga Titik seat belt Jadi sudah cukup ya Dengan tentu saja Sudah ada isofix Dan Disini ada Armrest yang Cukup menyenangkan Karena tinggi ya Jadi duduknya tuh Oke sih Mobil ini Plafonnya warna putih Jadi hati-hati Jangan sampai kotor Dan kita memang belum ada Panoramic roof Jadi masih tertutup Tapi itu untuk diskusi Kemudian ya Kemudian hari Karena memang orang Di Jakarta Atau di Indonesia Bilangnya Jakarta itu panas ya Jadi gak penting-penting banget Sun roof Ataupun panoramic roof Dan disini Kita lihat bagian bawahnya Sudah rata Tidak ada gundukan Jadi ya Sangat comfortable ya Bagi anda yang sudah berkeluarga Untuk mungkin Ada anak kecil yang kita Ingin duduk di tengah Ini cukup oke sih Untuk dewasa Bertiga juga Kayaknya masih Masih oke ya Masih comfortable Karena lebarnya mobil ini Cukup lumayan ya Jadi kita untuk bertiga sih Kayaknya Masih muat Karena rasanya di dalam ini Cukup luas sih Cukup oke Ya sekarang saya sedang Mengendarai Wooling Cloud ya Jadi setelah saya coba Ini ya belum lama sih Sekitar 10 menitan Banyak hal yang Menjadi catatan untuk saya Bisa dibilang Saya cukup kaget ya Dengan performa Mobil ini Sebenarnya Sebenarnya kan ini Sebuah mobil ini Walaupun Cloud Di atas kertas Itu memiliki tenaga Yang paling kecil ya Jadi hanya 134 Horsepower Tenaganya itu Kalau dibandingkan dengan Para saingan yang lainnya Ini mungkin di bawah Tapi setelah saya coba Ternyata ya gak Gak jelek-jelek amat juga Ternyata powernya lumayan ya Dan untuk suspensi Setelah saya coba Memang sesuai Jadi Karena ini namanya juga Mobil Cloud ya Memang Dari definisi awan aja Memang melambangkan Kenyamanan gitu Dengan jog yang Cukup tebal Dan kabin yang Cukup senyak menurut saya Jadi ya memang Suspensinya itu Diset empuk gitu Jadi gak Gak terlalu keras Jadi kalau buat perempuan Atau keluarga Mobil ini Cocok sih Menurut saya ya Untuk pengereman Ternyata ada beberapa Mode pengereman Ada yang Comfort Ada yang normal Dan juga ada sport Setelah saya coba Memang ketiganya itu Memiliki karakter yang berbeda Comfort Kalau kita mau bawa santai-santai Normal itu juga Ya Berkendara normal Sedangkan untuk sport itu Gigitannya itu jauh lebih Mencengkram gitu Jadi setelah Saya tadi coba Saya rem itu Sampai mendecit gitu Jadi ya Mobil ini punya pengereman Yang sangat baik Nah bagaimana Dengan Visibilitas Visibilitas Kalau menurut saya Oke Cukup baik ya Disini cukup kelihatan Semua jalannya Terlihat dengan baik Dan Posisi mengemudi Juga cukup nyaman Kalau dari steering sini Ya udah oke banget Ya untuk fitur adasnya Disini berfungsi dengan cukup baik Dimana saya bisa melihat Kalau kita lihat di MID nya itu Terlihat ya Ada kendaraan-kendaraan lain Kayak sekarang media kar kita Di depan Itu kita menggunakan Wuling juga Yaitu Wuling Bingo EV Dan tadi ada motor Yang terlihat ya Terindikasi Di MID nya Jadi memang Kalau dari fungsi adasnya Ini berfungsi dengan baik Lebih baik Dibandingkan dengan Wuling yang lain Kalau saya lihat sih Ini lebih oke Dengan Fitur Adaptive Cruise Control Yang saya akan coba sekarang Ya kelihatan ya Disini ada mobil di depan Nah ini gak kelihatan sih Motornya Oh kelihatan motornya Tapi memang Kayaknya sensornya itu Tidak spesifik Kelihatan posisi ya Tapi Cuma terlihat Ada motor di depan Dan juga ada Mobil di depan ya Selanjutnya adalah Manoeuvrability Nah jadi Setir mobil ini Itu Responnya Sangat baik Saya pikir tadi agak nge-lag Tapi ternyata enggak Kalau saya goyangin Mobil ini itu Dia rasionya itu Cukup rendah Cukup pendek Jadi kalau kita Belokin itu Dia Cukup nurut loh Mobilnya kemana yang kita mau Jadi Cukup safety sih Mobil ini Dengan kecepatan yang memang Torsinya mobil listrik Seharusnya memang memiliki Kemampuan manoeuvre yang baik Dan mobil ini Surprisingly Manoeuvre nya oke Cukup oke Sekarang saya coba Untuk pindahin ke model sport ya Lihat ini Nah disini ada tombol shortcut Dimana saya bisa pindah ke mode Eco Eco plus Kalau saya gas itu Hampir berasa Enggak ada tarikan ya Eco juga Masih begitu Sedangkan normal Kalau saya gas itu Dia mulai ada tarikan Sedangkan untuk sport Kalau saya gas itu Nah kedengeran tadi ya Ada suara angin gitu ya Cuman ya memang Karena ini SUV Jadi memang kita Enggak bisa bawa Terlalu kenceng Karena kalau kenceng itu Dia agak Limbung sayangnya Karena apa Karena memang Suspensinya itu Empuk Mobil ini Jadi jangan bawa kenceng-kenceng Kayak saya tadi Bahaya Oke untuk simpulan Mobil ini hadir Sementara banyak mobil China Lainnya Yang berebut masuk Indonesia Dan Ingin mengambil Piece of the pie Dimana Wuling Sebagai salah satu Pabrikan China Terkemuka dan awal Di Indonesia Itu sudah cukup lama Bercokol duluan Di Indonesia Nah sekarang Wuling sudah memiliki Tiga buah Mobil listrik Dari yang harganya Di bawah 200 juta 300 juta Dan sekarang Enggak sampai 400 juta Jadi ketiga mobil ini pun Memiliki harga yang Tidak terlalu jauh Jadi bedanya itu Hanya sekitar 100 hingga 200 juta Ini kalau menurut saya Ini adalah sebuah Strategi yang cukup Cerdik dari Wuling Karena dengan demikian Wuling memiliki Beberapa Mobil EV Yang bisa jadi pilihan Keluarga di Indonesia Bagi Anda yang Kepengen Punya mobil EV Tidak terlalu mahal Mungkin Mau coba-coba dulu Ya coba-cobi dulu Selama ini Gue belum punya Mobil listrik Ya Anda bisa Beli REV Harganya itu Mulai dari 170an juta Sekarang yang light Di atas itu Kalau misalkan kita ingin Mobil yang Kecil Ya mungkin Kalau di Indonesia Paling lakunya itu Ya Agia Ataupun brio Anda bisa ngambil Wuling bingo Sedangkan kalau Anda Ingin punya SUV 5 Buat 5 seater Buat 5 orang Untuk keluarga kecil Atau Anda ingin Sebuah mobil harian Yang bisa disupirin Kalau menurut saya Mobil ini sih cukup Cukup oke Untuk kita jadi Pertimbangan Untuk menjadi pilihan Bagi Anda Yang ingin memiliki Sebuah mobil listrik Tapi tidak Mengeluarkan uang Terlalu banyak Karena harganya memang Harga resminya itu Ada di 438 juta Setelah subsidi Harganya itu sekarang Ada di 398.800.000 Rupiah Ya ini adalah Sebuah mobil yang Cukup menarik ya Harganya yang gak Sampai 400 juta Tapi fiturnya cukup banyak Dan looknya itu Yang memang Gemoe banget ya Terima kasih kepada Wuling Maju Motor Ciputat Atas kesempatannya Jika Anda tertarik Dengan mobil ini Anda boleh menghubungi WA di bawah ini Jangan lupa tulis di kolom komentar Saya Kelly Sampai ketemu lagi Jangan lupa tulis di kolom komentar Jangan lupa tulis di kolom komentar Jangan lupa tulis di kolom komentar